Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel FNQ Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi touchpad di laptop kita itu yang tidak berfungsi ya teman-teman Atau mungkin macet atau bahkan error ya teman-teman Nah contoh kasusnya itu seperti ini, ini di depan saya, ini ada laptop saya Namun untuk touchpadnya itu tidak bisa saya gunakan ya teman-teman Nah ini dia, teman-teman itu bisa langsung melihat sendiri bahwa untuk touchpadnya itu tidak mau bergerak ya teman-teman Untuk kursor di laptop saya Nah bagaimana ya teman-teman untuk cara mengatasinya, disini langsung saja ya teman-teman kita praktekan Inti untuk yang cara pertama yaitu kita bisa mengecek enable atau disable dari touchpad kita Nah disini biasanya itu menggunakan kombinasi keyboard ya teman-teman Untuk di laptop saya, ini adalah laptop asus itu menggunakan kombinasi FN Ditambah F9 teman-teman yang ini ya teman-teman Untuk gambarnya itu touchpad ke coret ya teman-teman seperti ini Untuk setiap laptop itu biasanya berbeda-beda tergantung mereknya Misalkan Acer atau mungkin Lenovo dan lain-lain sebagainya Nah disini silahkan teman-teman pencet saja FN Ini saya contohkan untuk di laptop asus itu F9 Seperti ini Nah ini dia teman-teman disini ada tulisannya touchpad is enable ya teman-teman Ini artinya bahwa tadi itu untuk touchpadnya itu ke disable Jadi disini langsung bisa saya gunakan ini dia ya teman-teman Seperti itu Jadi silahkan teman-teman cari saja untuk kombinasi keyboardnya Yang pertama FN ya teman-teman ini pastinya Kemudian yang kedua yaitu silahkan teman-teman cari saja F1 sampai F12 itu cari saja yang ada gambar touchpad ke coret seperti ini ya teman-teman Saya contohkan untuk di laptop asus ya teman-teman Nah apabila dengan cara yang pertama tidak bisa kita lanjut ke cara yang kedua Oke disini untuk yang cara kedua ya teman-teman Disini kita bisa mengecek dengan menggunakan mouse ya teman-teman Nah silahkan teman-teman masukkan dulu untuk mouse yang teman-teman punya ya ke laptopnya ya teman-teman Silahkan masukkan saja mouse-nya ke laptopnya hingga pointernya itu bisa digunakan menggunakan mouse Nah setelah kita memasukkan mouse seperti ini ya teman-teman Disini langsung saja teman-teman silahkan teman-teman buka saja start Disini kita cari saja di bagian ini silahkan teman-teman ketikan saja Yaitu touchpad setting ya teman-teman touchpad setting Nah yang ini ya teman-teman touchpad setting Nah setelah muncul kita klik saja kita buka Nah kemudian untuk yang langkah pertama disini pastikan untuk touchpad itu on ya teman-teman Apabila di off itu sudah pasti tidak akan bisa digunakan Jadi pastikan disini itu on Kemudian kita geser saja ke bawah kita pilih yang ini More touchpad setting kita klik seperti ini ya teman-teman Nah setelah terbuka disini silahkan teman-teman pilih saja bagian pointer Yang ini kita klik Nah kemudian disini pastikan untuk enable pointer shadow ini tidak tercendang ya teman-teman alias off seperti itu Kemudian kita pilih pointer option yang ini Yang pertama ya teman-teman motion enhance pointer precision ini pastikan itu tercendang ya teman-teman Jadi disini pastikan itu on atau tercendang Kemudian yang ketiga di bagian hardware ya teman-teman kita klik Kita bisa mengupdate driver dari touchpad kita Caranya teman-teman kita klik kanan saja di bagian tombol start Lalu kita buka bagian device manager seperti ini Nah di bagian device manager ini kita langsung saja pilih bagian meja and outer pointing kita perlebar seperti ini Nah disini itu biasanya cuma ada dua atau mungkin satu ya teman-teman HID compliant mouse atau mungkin punya teman-teman itu namanya berbeda silahkan sesuaikan saja Nah untuk yang ter pertama kita coba update driver terlebih dahulu ya teman-teman Kita klik kanan saja di bagian HID compliant mouse ini kita klik kanan Kita pilih update driver Kemudian kita pilih saja bagian search automatically for driver yang atas ini Namun sebelum itu pastikan untuk laptop teman-teman itu tersambung dengan internet menggunakan wifi atau mungkin yang lainnya Langsung saja kita klik saja seperti ini Nah setelah seperti ini kita kembali kita coba update manual ya teman-teman Kita pilih yang press my computer for driver yang ini Lalu disini kita pilih let me pick from a list of available driver on my computer yang ini kita klik Nah kemudian disini langsung saja kita pilih HID compliant mouse Yang sama dengan namanya yang tadi ya teman-teman Lalu kita pilih next saja seperti ini Kemudian kita close saja seperti ini Nah setelah seperti ini ya teman-teman disini silahkan teman-teman langsung coba lagi untuk touchpadnya Apakah sudah bisa atau tidak Nah apabila belum ya teman-teman kita lanjut ke cara yang terakhir Yaitu kita bisa men-uninstall driver dari touchpad kita Sebenarnya caranya seperti tadi teman-teman kita buka device manager lagi Kita klik kanan di bagian tombol start Lalu kita buka device manager seperti tadi ya teman-teman Nah disini kita berpindah ke mince and underpointing device yang ini Taranya kita klik kanan saja di bagian HID compliant mouse Kita pilih uninstall device yang ini Kemudian kita pilih uninstall seperti itu Nah setelah teruninstall kita close saja di bagian device manager Disini silahkan teman-teman langsung saja coba restart untuk laptopnya ya Kita buka start kita pilih power lalu kita pilih restart Atau mungkin apabila tidak bisa teman-teman bisa menggunakan shortcut yaitu ALT ditambah F4 ya teman-teman ALT F4 klik saja hingga silahkan teman-teman bisa restart saja untuk laptopnya Nah setelah terestart langsung saja coba untuk touchpad di laptopnya Apakah sudah bisa atau tidak ya teman-teman Nah apabila mungkin teman-teman itu sudah mencoba 4 cara tadi yang sudah saya berikan Namun tetap tidak bisa untuk touchpadnya ya teman-teman Ini kemungkinan besar itu yang rusak itu ada hardware-nya Jadi mau tidak mau teman-teman itu harus mengecekkan untuk touchpadnya itu di bagian tukang service laptop Atau mungkin service center dari laptop teman-teman ya Nantinya itu akan dicek apakah harus diganti atau tidak untuk touchpadnya seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial seingat kali ini Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya